I got, I got, I got, I got, I got loyalty inside my DNA KENIA! I got loyalty, got loyalty inside my DNA I got war and peace inside my DNA I got war and poison, can you enjoy inside my DNA? Halo guys, ketemu lagi di channel Ndwe Lovers Chapter terbaru dari manga Dragon Ball Super Menjadi akhir dari cerita Garnola The Survivor Saga Akhirnya, cerita ini ditutup dengan sangat epic Dimana para pembaca dikejutkan oleh kemunculan antagonis paling ikonik Yaitu Frieza Goku dan Vegeta kembali harus mengerahkan semua kekuatan mereka Demi menghadapi petarung paling kuat di Universe 7 Namun, mereka gagal melakukannya Gas terbukti terlalu kuat untuk kedua saya Bahkan untuk Garnola sendiri Di saat mereka sudah kehilangan harapan Muncul kejutan besar dimana antagonis ikonik, Frieza Muncul dan mampu untuk kemudian menghadapi Gas Dia bahkan mampu mengalahkannya dan juga elek Dengan hanya dua pukulan Dia berhasil mengalahkan petarung paling kuat di Universe 7 tersebut Dengan menggunakan transformasi terbarunya Yaitu Black Frieza Nah, sekuat apa sosok ini? Dan apakah benar jika Black Frieza ini Yang diramalkan oleh Oracle Fish Akan mengganggu posisi Dirus Dan mengubah keseimbangan kekuatan di Universe 7 Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman Let's check it out Kalau kita lihat, sejarah Frieza sendiri cukup panjang Semenjak kekalahannya di planet Namek Dan bagaimana Trunks juga mampu mengalahkannya di bumi Frieza memang sudah bukan lagi ancaman bagi alam raya tersebut Namun, dalam film Resurrection of F Para fans kemudian disuguhkan kembali besok Frieza Dengan form barunya, yaitu Golden Frieza Frieza berhasil mengejutkan semua musuh beboyutannya Termasuk Goku dan Vegeta Namun, kedua sayang tersebut sudah siap dengan form Super Sayang Blue Dengan bantuan dari Wish Ancaman dari Frieza berhasil untuk dihalau kembali Banyak yang kemudian berasumsi Bahwa Frieza tidak akan kembali menjadi ancaman besar Seperti di masa lalu Apalagi setelah kedua sayang memiliki transformasi baru Dan juga ada sosok lain yang jauh lebih kuat Seperti Virus Belum lagi sosok Gas dan Granola Yang merupakan petarung paling kuat di Universe 7 Walaupun dengan cara yang sangat instan Tapi kemudian Frieza muncul lagi dengan form barunya Dan itu mengubah ekspektasi semua orang Setelah mengalahkan Gas Frieza kemudian mengungkapkan fakta bahwa Elec Menghubunginya untuk pergi ke planet Serial Namun, justru Elec dan Gas yang harus lewas Padahal Elec sebelumnya sudah mengajukan permohonan bahwa Gas Harus menjadi petarung paling kuat di Universe 7 Kepada Kenron yang ada di planet Serialia Harusnya permintaan itu membuat Gas bisa melebihi kekuatan siapapun Di bawah Virus Dan itu termasuk Frieza Tapi, karena saat itu Frieza sedang berlatih Di Hyperbolic Time Chamber Yang membuat waktu berjalan jauh lebih cepat Dibandingkan seharusnya Ditambah seolah-olah saat itu Frieza dipindahkan ke dimensi lain Sehingga membuat Frieza tidak termasuk hitungan Dan membuat Frieza masih bisa mengungguli Gas Dalam ceritanya, kita bisa melihat bagaimana suset Frieza Berlatih selama 10 hari Yang mana jika di dunia nyata 10 hari itu berarti 10 tahun Dia kemudian menjelaskan bahwa hasil dari latihannya tersebut Adalah sebuah transformasi baru Yang kemudian kita kenal dengan nama Black Frieza Seperti yang pernah dijelaskan dalam franchise-nya Hyperbolic Time Chamber atau Room of Spirit and Time Memiliki hukum fisika yang berbeda Satu hari di ruangan tersebut sama dengan satu tahun di luar sana Dan untuk saat ini Kita masih belum tahu sebesar dan sedahsyat apa Kekuatan epic dari Black Frieza tersebut Namun bagaimana kemudian Dia bisa mengalahkan Elec dan Gas Hanya dengan beberapa pukulan saja Serta bagaimana dia bisa mengalahkan Goku dan Vegeta dengan sekali pukul Padahal Goku dan Vegeta ada di mode Ultra Instina Ultra Ego Memberikan gambaran sedahsyat apa sosok Black Frieza Black Frieza menjadi contoh lainnya Dari level kekuatan yang ada di Universe Dragon Ball Ketika Goku dan Vegeta berubah menjadi jauh lebih kuat Ternyata disini V lainnya pun berubah menjadi sosok yang tidak kalah kuat Hal ini sudah menjadi pola tersendiri di franchise Dragon Ball Kemunculan Black Frieza sebagai teror baru di Universe 7 Sepertinya menjadi upaya serinya untuk memperbaiki konsep paling kuat di seluruh alam semesta Dan ini membuat Goku dan Vegeta harus berlatih kembali untuk bisa menanggulangi ancaman dari Frieza Ini juga menandakan jika Frieza bisa kembali menjalankan tindakan sebelumnya Dimana dia menguasai satu Universe dengan kejahatannya yang luar biasa Frieza juga tidak perlu takut lagi dengan kekuatan dari Broly Toh karena dia sendiri sekarang sudah bisa mengungguli Broly Lalu kembali ke pertanyaan awal Apakah Frieza inilah yang dimaksud oleh Oracle Fish Sosok yang akan mengubah peta kekuatan di Universe 7? Dan apakah Frieza akan mengganggu posisi virus sebagai Hakai Shin? Bahkan mungkin mengalahkan virus? Kita akan jawab satu persatu Yang pertama, Frieza bisa jadi memang benar Sosok yang disebutkan oleh Oracle Fish Sebagai karakter terkuat yang akan mengubah peta kekuatan di Universe 7 Peta kekuatan disini adalah untuk kategori non-dewa ya Sehingga disini Frieza adalah karakter terkuat yang pernah ada Dengan peta kekuatan yang sudah berubah begini Membuat Frieza tidak lagi memiliki hambatan untuk menjalankan rencananya Dan dia tidak perlu takut lagi dengan ancaman siapapun Lalu untuk pertanyaan kedua Apakah mungkin Frieza bisa menggeser posisi virus sebagai Hakai Shin? Nah hal ini tentu perlu kita kaji lagi Virus walaupun terlihat Seperti dia tidak terlalu menunjukkan kekuatan aslinya Dan seolah-olah dia masih bisa diungguli oleh Goku Ternyata tidak seperti itu Ketika bertarung dengan Goku Super Sayagat Sebenarnya virus lebih kepada dia menurunkan kekuatannya Agar terlihat dia bisa diimbangi oleh Goku Dan membuat Goku semakin semangat Dan juga termotivasi untuk terus mengeksplore kekuatannya Virus juga membiarkan Goku dan Vegeta berlatih langsung dengan Wish Yang menandakan bahwa dia sendiri begitu yakin Jika Goku dan Vegeta tidak mungkin bisa mendekati posisinya Dulu memang ada rumor Yang mengatakan jika Jiren adalah karakter terkuat Yang bahkan melebihi Hakai Shinnya Dimana Hakai Shinnya sendiri lebih kuat daripada virus Tapi ternyata itu sudah terjawab Jika virus ternyata hanya kalah dalam bermain pancoh saja Itu pun bukan dengan Belmod sendiri yang merupakan Hakai Shin tempat Jiren berada Lalu juga di turnamen kekuatan antarsemesta Dan secara tidak langsung dia juga melatih Vegeta Sehingga disini kita bisa melihat kekuatan virus Masih jauh di atas Goku Mastery Ultra Instinct sekalipun Dan itu juga membuktikan jika level virus masih jauh dibandingkan dengan Black Frieza Jadi bisa diambil kesimpulan Walaupun Frieza sudah ada di level terkuat Yang melebihi Goku Ultra Instinct dan juga Vegeta Ultra Ego Tapi Black Frieza ini masih jauh untuk mendekati level virus Sehingga posisi virus masih sangat aman Nah itulah bahasan tentang sosok Black Frieza ini Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar Terima kasih Sub indo by broth3rmax